Hai Oke kembali lagi bersama gua Yandi dari kuncirumah.id hari ini gue pengen review-review lagi di salah satu perumahan yang cukup hit di daerah Serpong untuk lokasi sendiri ini masuknya wilayah tangsel ya Jadi kalau dari bsd dari stasiun ataupun dari exit tol bisnis kurang lebih 10 menit udah nyampe sini untuk master plan sendiri disini kurang lebih terdiri dari 200 unit jadi cukup gede tapi kalau lu datang sini lingkungan tuh masih serenity banget jadi konsep-konsep ala-ala resort bisa lu lihat milenial banget dah pantang terus video ini lihat sampai habis yuk kita review tuntas di Banara Serpong cari rumah nah hai 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 lumpas Get it when I get back. Oke, ini gue lagi ada di kawasan Banara ya. Udah keliling-keliling, tadi kan kita lihat enak banget nyaman. Pokoknya buat lo yang pasangan muda, worth it lah lo ambil di sini. Yuk kita bedah sekarang rumah contohnya. Kita lihat tipenya seperti apa. Dan pasti di akhir video nanti gue kasih tau promo-promonya juga sebagai gimana. Yuk kita jalan jalan lagi. Yeh udah nyampe di rumahnya. Ini untuk rumah contoh, tipe 65 tanah 72. Kita lihat yuk dalamnya ada apa aja sih. Kayak gimana sih layout layout tata ruangnya. Yuk ikutin gue terus. Assalamualaikum. Jadi ini untuk tipe 65. Kalau gue lihat lo tadi ini ada terdiri dari tiga kamar. Jadi lo baru masuk. Lo udah lihat ruang tamu di sini. Ruang tamu untuk sofa masih worth it lah. Walaupun lo memang gak bisa terlalu besar. Tapi lo bisa langsung datuk ruang tamu. Dan di sini ada nginjam makan serta ada sim untuk dapur. Tapi kalau menurut gue ini kan dapur bersih ya. Jadi untuk pengembangannya nanti lo bisa mengembangin di area belakang. Buat lo yang gak suka dapur di dalam juga ini bisa pengembangan untuk di area belakangnya. Kita lihat. Untuk area belakang. Inilah enaknya di Banara. Jadi rumah tumbuh. Jadi pengembangan-pengembangan lo masih bisa renovasi lagi untuk najunya. Bisa buat dapur di belakang. Jadi di dalam ruang tamu bisa lebih besar. Jadi pengembangan di sini untuk selanjutnya. Ya jadi masih rumah tumbuh. Kita lihat di lantai bawah pun juga masih ada satu kamar. Ternyek ya modelnya. Bintunya nyamping. Mending gak. Ini di sini bisa buat kamar anak ataupun kamar tamu. Jadi buat ataupun kamar orang tua yang gak mau naik ke atas. Jadi lo bisa manfaatin kamar-kamar gitu. Bisa lihat interiornya juga masih cukup oke. Minimalis. Dan untuk. Bawa. Oh iya ada kamar lagi juga. Ini gue cari tadi. Kalau ada tamu gimana kalau kamar lagi nih. Untuk kamar mandi sudah ada terdiri dari wastafel juga. Udah ada wastafel. Udah ada cross-safe duduk sama ada shower. Dan masih cukup gede lah. Ada area basah. Jadi next kalau emang lo mau pasang kaca atau keramik. Lo masih bisa di sini. Jadi terpisah antara area kering sama area basahnya. Di sini masih bisa lu taruh ada space. Bisa buat taruh hiasan atau koleksi yang disuka. Atau foto-foto keluarga. Ini kita lihat lantai atas. Pipa. Dudu. Ini untuk kamar atas. Di atas ada terdiri dari dua kamar. Lu ngeliat kamar utama gak? Mantep banget. Tapi kita lihat kamar sebelah aja dulu. Ini kamar sebelahnya. Ini bukan master bedroomnya tapi cukup luas juga. Dan masih dapat pencahayaan dari luar. Masih oke lah. Ini untuk kamar yang kedua. Ini kurang lebih panjang 3x3,5. Coba kita lihat kamar master bedroomnya. Ini dia. Ini master bedroom. Cukup luas. Dan udah ada kamar mandi. Tidak ada juga. Ini masih gak terlalu besar. Tapi masih worth it lah. Ada closet. Ini ada shower juga. Masih ada juga wash table. Nih yang bagusnya di sini. Ada model besanin. Tuh. Keren kan? Dan platformnya juga masih tinggi banget. Jadi. Kalau buat. Ini. Ini masih bisa jadi. Uang kerja. Ataupun. Ya. Karena orang kan kerja wifi ya. Home-home. Lo gak punya uang kerja. Tapi masih bisa manfaatin di sini. Karena. Di sini. ini. Ini cukup tinggi. Pelafangnya. Yuk. Ini pencahaya masih cukup oke. Oke. Kita lihat lagi. Ke bawah. Ini juga bisa lihat. Di bawah. Atas. Dan sampai kita ke bawah lagi. Cukup oke lah. Buat. Kau milenial. Pulang kerja. Capek. Tinggal nyantai. Enak. Oke. Terima kasih. Buat. Lu yang masih stay tune. Di channel gua. Udah ya. Cukup. Kita review. Untuk perumahan Banara. Ini yang finalnya nih. Di sini. Gak banyak perumahan. Yang nerapin konsep community ya. Jadi di sini. Lu punya ada. Ruang terbuka. Yang bener-bener. Bisa dimanfaatin. Buat area barbecue. Bisa area acara-acara. Lingkungan. Ataupun acara-acara keluarganya. Bisa dimanfaatin. Fasilitas resepsi pun juga bisa. Keren banget. Ini lingkungannya. Dari tadi kita muter-muter semuanya. Finalnya. Gua cukup worth it. Untuk Banara itu sendiri. Apalagi starting harga dari 1,2 M. 1,2 M. Itu pun gak murid 1,2. Karena lu di sini. Masih dapet diskon DP 10%. Jadi. Nanti pelafon KPR itu cuman 90%. Lu kebayang. Udah dari harga murah. 1,2. Dapet tanah gede. Dapet bangunan gede. Plus. Lu dapet diskon juga. 10% tanpa DP. Dan yang bingung. Untuk biaya-biaya. Di sini juga biaya-biaya free. Dari BPHTB free. AJB free. HP SIM. Eh SIM belum. Biasanya peningkatannya paling 2 juta. 2 jutaan lah. Sama. Biaya-biaya lain. Atau kan KPR. Cukup bayar. Booking fee. 10 juta. Lu udah punya rumah di. Sekeren ini. Sumpah. Keren. Lihat nih. Gua bisa lari. Punya rumah. Udah. Ah. Capek. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat lu yang stay di sini. Yuk. Gua Yandi. Dari Kunci Rumah. Salam properti. Salam investasi. Wuh. Cari rumah. Oh. Get it when I get back. Oh. 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 Oh.